Halo guys, kita akan memulai pelajaran Daily Bible Study, Julai 11 tahun 2023. Ayat pertama kita mulai di 1 Korintus 8 ayat 6. Disitu dibilang, kita buka ya. Namun bagi kita hanya ada satu alas saja, yaitu Bapak. Jadi, kalau kita mau membahas God, ayat ini jelas bilang bahwa there's only one God. Kalau kita mau bilang God, cuma ada satu macam God. Jadi, dalam kategori God, hanya muat satu. 1 Korintus 8 ayat 6 bilang demikian. Sehingga, walaupun kita tahu ada one yang lain di hati itu, Jesus Christ. Jesus Christ terpisah dari one God. Dia bukan kategori macam God, karena macam God cuma satu, yaitu the Father. Jadi, kita bisa ambil kesimpulan bahwa Tuhan Yesus di luar dari 1 Korintus 8 ayat 6, yang bagian God. Jadi, kalau begitu, ditaruh di mana dong Tuhan Yesus punya bagian kalau dia dipisahkan dari situ? Kita baca di Masmur 82 ayat 6, bahwa Tuhan bilang ketika dia menjawab orang-orang jauh di Dianis 10, ketika orang jauh ditanya, bukankah kamu mengaku kamu God? Dan karena itulah kami memlempar kamu batu. Dan Tuhan Yesus menjawab pakai ayat ini. Jadi, mari kita baca di Masmur 82 ayat 6. Di ayat ini dibilang bahwa kita juga disebut the children of God, children of the Most High. Jadi, kita yang di luar dari God, there is only one God, di luar dari satu macam God, kita semua, children of God, children of the Most High. Atau di Roma 8, ayat 14, dia menggunakan term the sons of God. For as many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God. Satu hal yang kita perlu ingat bahwa children dengan sons sama. Dia menunjukin jamak, plural. It's not singular. Sedangkan one God itu singular. Sedangkan sons dan children itu plural. Oke, jadi kalau kita mengerti bahwa sejauh ini, pertama kategori God, yang cuma the Father, satu macam God. Dan kategori yang lain adalah, selain God the Father. Dan selain God the Father, nama kategorinya adalah the children of the Most High, children of God, sons of God. Dan termasuk Tuhan Yesus disitu. Oke, jadi Tuhan Yesus kategori sons dong? Yes, indeed. Nah, kita lihat. Tuhan Yesus, walaupun dia di kategori sons of God, atau children of the Most High, atau kita bisa bilang dalam bentuk lain sons of men, ngomongin kita, nama sih ya. Tuhan Yesus disebut juga sebagai one di ayat 1.8.6. Jadi, dia di luar dari kategori satu macam God the Father, tapi dia disebut juga one. Kita belum mau bahas Lordnya, kita mau bahas one-nya dulu. Jadi, yang kita lihat sekarang adalah kondisinya, satu kategori God, satu macam God, yaitu the Father, dan cuma satu yang ada di situ, dan cuma muat satu. Sedangkan kategori lain adalah, selain God the Father, yaitu the sons of men, the sons of God, the children of the Most High, the children of God, dan di bagian itu, Lord, itu, ada satu one Lord. Kita nggak bahas Lordnya, kita bahas. Ada one, yaitu Jesus Christ. Jadi, di tempat selain God the Father, Tuhan Yesus pun dipisahkan lagi. Pertama, Tuhan Yesus sudah dipisahkan dari kategori satu macam God. Kedua, Tuhan Yesus pun dipisahkan lagi di kategori sons of men, karena dia disebut one. Jadi, sekalipun ini banyak, children of God, tapi dia bilangnya untuk Tuhan Yesus, Jesus Christ, one. Kenapa Tuhan Yesus bisa dibilang one? Oke, nanti kita akan lihat-lihatnya ya. Jadi, kalau dia dibilang one, seandainya kategori itu namanya sons of men, sons of God, kalau kita ambil Tuhan Yesus one-nya dalam kategori itu, dan one itu nggak bisa dua, one itu satu. Artinya, karena Tuhan Yesus sudah menempel kata one dengan dirinya, tapi dia berada di kategori yang banyak, kata one di banyak itu, dari kategori sons of God, pas untuk Tuhan Yesus, kita bisa bilang son of God, karena kata one sudah menempel dengan Tuhan Yesus. Jadi, son of God, karena one-nya Tuhan Yesus, ditarik dari dia posisi di sons, sons of God. Oke, itu gambaran untuk Tuhan Yesus. Oke, nah, seandainya, kita ambil ke simpul, ambil pemisahan, seandainya, Aca, diambil juga dari, kumpulan sons of men. Kalau Aca ditarik dari situ, Aca pun, kalau ditarik, dia cuma sendirian, dan kalaupun dia sendirian ditarik, sendirian itu, satu orang. Dan kalau dia satu orang, dia pun dibilang son dong. Walaupun dia perempuan, tapi konsepnya ya, son of God. Sejauh ini, gak ada bedanya dong, one yang nempel dengan Tuhan Yesus, yaitu son of God, yang ditarik dari son of God, dengan Aca, disonder, ditarik sendirian, dan kalau ditarik sendirian pun jadi satu, bukan sons lagi, jadi son of God. Wah, jadi sejauh ini gak ada bedanya. Gak ada perbedaan antara Aca dengan Tuhan Yesus. Oke, kita maju lagi. Kenapa Tuhan Yesus bisa dibilang one, atau bisa dibilang son of man, kalau Aca ingat, Aca tadi ditarik, kita mau ambil pemisahan, kalau Aca ditarik dari sekian banyak sons of man, dia jadi son. Tapi kalau Tuhan Yesus, dia tidak ditarik. Itu perbedaan Aca dengan Tuhan Yesus. Perbedaannya, Aca harus ditarik, harus dipisahkan, Tuhan Yesus tidak perlu dipisahkan, dia sudah nempel kata wannya. Kenapa dia bisa nempel kata wannya? Oke, ingat, nama dia son of God, Aca pun son of God. Tapi, ingat Aca yang gak nempel wan, Tuhan Yesus sudah nempel wan. Kenapa bisa begitu? Kenapa Tuhan Yesus bisa dibilang son of man, satu, atau son of God, satu, dari sons of man, dari sons of God, karena Tuhan Yesus son of God? Kok bisa? Oke, kita lihat. Ketika Tuhan Yesus dikirim ke dunia ini, Yenis 3.16 dibilang bahwa, For God so loved the word, that he gave his only. Oke, sampai di kata only, kata only paralel dengan kata wan, Lord, kata wan, di bagian 1, karus 8, 6, paralelnya. Only satu, wan pun cuma satu, hanya itu cuma satu, wan itu satu. Dan kata berikut setelah wan, His only begotten son. Wow, kata wan tadi, Acah boleh pakai, kata son, Acah boleh pakai, kata of, Acah boleh pakai, kata God, boleh. Jadi, satu-satunya son of God, oke, boleh, karena satu. Tapi, yang gak ada di Acah, di ayat 3.16 Yohanes adalah, Tuhan Yesus, the only begotten. Kata begotten, jadi pembeda, kelas berat. Kenapa Acah, tidak bisa, dibilang son of God, sebagaimana, Kristus, salahkan. Acah dipisahkan, karena ditarik. Tuhan Yesus, tidak dipisahkan. Karena walaupun, dia di tengah-tengah kumpulan manusia, sons of men, dia tetap, berbeda, karena dia, juga, son of God, by begotten, melalui dilahirkan. Bukan seperti Acah, diciptakan, Tuhan Yesus, bukan diciptakan, dia di begotten. Dia satu-satunya, di antara yang diciptakan, dialah, yang di begotten, di antara semua yang diceritakan. Jadi, walaupun terus di tengah-tengah, sons of men, dan dia ada, dia sama dengan sons of men, tapi sama di sons of men, tetap ada, bedanya, bukan dia, tidak 100% sons of men, pembedanya, bukan dia, tidak 100% sons of men, tapi pembedanya adalah, karena dia pun, juga, sons of men, Jadi, dia tidak sama seperti, sebagaimana, kita semua. Dia beda. Sehingga, kata itu, membuat Tuhan Yesus pun, harus dipisahkan, dari, sons of men, sons of God. Dan kalau dipisahkan, karena kata, the only begotten son, dan dia jadi juga, adalah son of God, bukan by creation, tapi by begotten. Dia, kita bisa tarik ke atas, ke tempat, kategori God tadi, yang cuma satu. Tadi katanya, gak boleh. Yes, gak boleh. Jadi, satu God, the Father, tetap kita pertahankan, tapi karena ingat, dia pun son of God. Jadi, dia, Tuhan Yesus, karena dia, the only begotten, kata begotten yang membuat dia beda, dan dia adalah jadi son of God, dia masuk dalam kategori God, tapi, dalam kategori God pun, dia tetap terpisah, dari fathernya, dari bapaknya. Jadi, dalam kategori God, ada, one God the Father, and one, the son of God. Son of God is not, son of God, bukan, God the Father. Son of God, walaupun sama-sama God, dan sama-sama dalam kategori God, bersama ayahnya, bapaknya, dia harus dipisahkan, dari God, bapaknya, the Father. Jadi, apa yang buat Tuhan Yesus bisa naik atas? Karena Godnya, karena begottennya, karena only begottennya, dia masuk kategori God. Apa yang buat dia bisa masuk ke sons of men? Karena dia juga, turun sebagai manusia, dilahirkan oleh Maria. Oke, yang buat Tuhan Yesus, son of God, begotten, of the Father, which is the only one, which is the only God the Father. Kenapa dia jadi, son of man? Karena dia dibigatan oleh Maria. Artinya, dalam tubuh, person Tuhan Yesus, dua-dua itu Tuhan Yesus miliki. Jadi, apa pentingnya ini? Kalau saya cuma suka, saya cuma suka Tuhan Yesus sebagai manusia, nggak suka jadi Tuhan. Kamu, sedang tolak juga Tuhan Yesus yang sebagai God, karena dalam tubuhnya Tuhan Yesus, dia punya dua nature. Ingat, dia dibigatan, dilahirkan oleh Maria, jadi dia juga dilahirkan oleh bapaknya. Nggak bisa kamu cuma pilih satu, kalau Tuhan Yesus punya dua-duanya. Kamu nggak boleh, cuma suka. Saya cuma suka Tuhan Yesus yang God, nggak suka Tuhan Yesus yang manusia. Kamu juga sedang tolak Tuhan Yesus yang sebagai manusia. Saya cuma suka Tuhan Yesus yang manusia. Kamu juga sedang tolak Tuhan Yesus yang sebagai Tuhan. Jadi, orang yang menolak Tuhan Yesus dikirimkan sebagai manusia in the flesh, mereka adalah the Antichrist. Oke, dan itulah tanda-tanda bahwa kita sudah masuk akal zaman. Oke, demikianlah pelajaran kita. Siapapun yang tolak Tuhan Yesus sebagai manusia, tolak Tuhan Yesus sebagai Tuhan, dan tolak Tuhan. Yesus punya Bapak, yaitu the Father. The only God the Father. Karena yang kirim, dia adalah God the Father. Siapa yang menolak anak, menolak Bapak. Siapa yang menolak Tuhan Yesus sebagai manusia, menolak Tuhan Yesus sebagai Tuhan juga. Dan kalau kita tolak itu, kita nggak bisa diselamatkan. Sampai sini pelajaran kita. Tuhan memberkati. Dadah. Thank you. Terima kasih.